Jadi dulu Riko berada di kampung ya, tahu sendiri berada di kota Pematang Siantar, lahir di sana dan besar di sana, dan memulai karir juga di sana. Jadi pada saat itu pertamanya itu, Riko ikut di Siantar, di Semalungun juga, ada turun main di Inalung, pada saat Inalung itu pertama, disuruh sama Kotsuarto dulu, Kotsuarto Medanjaya, Medanjaya Suruh ke sana dulu, habis itu habis latihan di Medanjaya bareng Kotsuarto, habis itu berselang kemudian, kompetisi kurang bagus, Riko beralih ke Pusal, habis itu ada Flex CD Kebun Bunga, untuk PCMS Medan, karena disitu lah karir profesional pertama Riko, pada saat itu dilatih sama, udah nggak asing lagi, latih kampung kita, apalagi kalau bukan memang yang sangat super dan sangat keras, bahkan Riko hampir-hampir down-down juga disitu memang sangking keras ya, karena baru-baru muncul kan, yaitu Kots yang terhormat, Kots Rimin, Rimin di Harja, pelatih kampung yang udah, ya udah nggak usah diceritakan lagi lah profilnya Kots itu ya, nah disitu Riko mencoba keberuntungan, mencoba ini, tapi Riko tetap percaya, karena Riko punya, punya kemampuan, Riko percaya sama kemampuan Riko, 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 nothing tulus aja sih tadinya, mau di ini, mau di ini, karena Riko sadar juga, Riko pada saat itu belum ada nama, dan pada saat yang ada di seleksi itu memang main-main senior juga, termasuk di situ kemarin itu ada Bang Sakyawan, walaupun memang dualisme kemarin ya, Bang Apan Lubis, ada Bang Marcus juga sempat sama kita, dan Bang Alam Sia dan itu, dan pada saat ngikutin seleksi pertama, Riko kaget juga, Riko bangun pagi, Riko lihat nama di salah satu media, di koran, Riko termasuk salah satu lolos dari berapa ribu orang di seratus, di seratus sekian atau apa itu, Riko lolos, yang ikut seleksi, yang ikut seleksi ada ribuan pada saat itu, Riko lolos, Riko lolos tahap pertama, makanya Riko jadi sangat termotivasi, pada saat memulai, memulai, memulai lagi, Kod, percayakan saya untuk, untuk Kod Swimin, percayakan saya untuk, untuk masuk di squad dia, termasuk di starting eleven dia, makanya, untuk pertama karir profesional Riko yang menemukan, ya Kod Swimin juga, Kod Swimin ya, iya.